Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Saya lagi ada di New York sekarang Beraya sadar gak dengan sebuah fenomena pendidikan di seluruh dunia Bukan hanya di Indonesia Bahwa waktu SD Juara umum itu Atau ranking 1 di sekolah itu Biasanya adalah perempuan Waktu SMP juga perempuan Nah kalau waktu SMA Nah laki-laki mulai bisa mengimbangi Sedangkan pas kuliah di universitas Masuk ke jurusan-jurusan Biasanya laki-laki yang lebih unggul Yang juara satunya Nah kenapa bisa seperti itu Ini sebenarnya bukan pertanyaan remeh temeh Karena ada beberapa penelitian yang Mencoba untuk menjelaskan kenapa hal ini terjadi Dan beberapa penelitian itu Kemudian menghasilkan sebuah Kesimpulan yang benar-benar mengerikan Yaitu ada hubungan Antara nilai akademis Seorang laki-laki dengan Percintaan mereka Semakin pinter seorang laki-laki Semakin jenius dia di dunia akademis Di dunia akademis ya Biasanya semakin buruk dia Dalam mengelola percintaannya Dan banyak diantara Orang-orang yang jenius Yang akhirnya menemukan alat-alat Yang kita gunakan sekarang ini Ternyata adalah orang-orang Yang sama sekali tidak menikah Gara-gara trauma Gara-gara apa Gara-gara cintanya ditolak Kenapa bisa seperti itu ya Ya saya katakan memang Dalam penelitian itu Sampai ada 80% Laki-laki yang jenius Di dunia akademis Itu ternyata memang gagal Dalam percintaan Kita misalkan bisa sebut Tokoh-tokoh besar di dunia ya Isaac Newton Descartes Da Vinci Ibn Sina Ibn Jarir Alkabari Galileo Copernicus Nitz Lipsnit Voltaire Pascal Immanuel Kant Kikertgaard Dan lain sebagainya Spinoza Itu adalah orang-orang Yang dianggap jenius Tetapi mereka Gagal dalam percintaan Mereka tidak menikah Sama sekali Atau Nitzu Nitzu juga ya Nitzu juga gagal dalam percintaan Tidak menikah Ada beberapa tokoh jenius Yang menikah Tapi ternyata gagal Kandas di tengah jalan Einstein Itu menikah Tapi gagal di tengah jalan Comte Sampai gila Dalam tanda kutip Hawking Elon Musk Itu adalah tokoh-tokoh jenius Yang mencoba peruntungannya Dalam percintaan Tetapi pada akhirnya juga gagal Ada Misalkan kita menyebut Ada beberapa orang ilmuwan Yang berhasil dalam percintaannya Kita sebut misalkan Thomas Alva Edison Itu berhasil Atau Pak Profesor Pak Habibi ya Nah Pak Habibi itu Ngebucin sampai meninggal dunia Luar biasa Kemudian Pasangan Marie Curie dan Perry Curie Itu juga berhasil Jadi ilmuwan Sekaligus pasangan suami istri Sampai ini Itu banyak diantara ini Tapi Tokoh-tokoh yang saya sebut Banyak diantara mereka itu Sebenarnya Populasinya Sangat-sangat sedikit Langka Dibandingkan dengan Ilmuwan Atau akademisi Yang gagal Dalam dunia percintaan Kenapa bisa seperti itu Kenapa ada fenomena Semacam ini Nah simak videonya Sampai tuntas Karena saya pikir Video ini adalah Salah satu alasan terbaik Kalau baraya nanti Ditolak Sama cewek Terus baraya Ngejomblo Lama sekali Baraya bisa mengajukan Sebuah argumentasi Bahwa Baraya ditolak Dan ngejomblo Itu gara-gara Baraya jenius Jadi simak videonya Sampai tuntas Yuk kita mulai Kenapa laki-laki yang Genius secara akademis Itu biasanya gagal Dalam dunia percintaan Mari kita mulai Menjawab pertanyaan Iseng ini Dengan sebuah Kesalahpahaman Sokrates dulu Konon katanya Pernah mengatakan Bahwa Menikahlah kalian Karena kalau kalian Menikah Bahkan dengan perempuan Yang brengsek sekalipun Setidaknya kalian Akan menjadi filosof Jadi filosof itu Istrinya pasti brengsek Kan kurang lebih Kalimatnya seperti itu Tetapi sebenarnya Kalimat ini tuh Punya banyak sekali Sesuatu yang harus Dikritik Yang pertama itu adalah Bahwa Kemungkinan besar Sokrates tidak Menggunakan kalimat ini Atau kemungkinan Bahwa Sokrates tidak Pernah mengatakan ini Yang dikatakan oleh Sokrates sebenarnya Adalah Makna-makna Yang lebih alegoris Penunggang kuda Kata Sokrates Penunggang kuda Yang paling ahli Itu tidak akan Memelihara kuda yang jinak Itu kata-katanya Sebenarnya Maknanya juga sama Jadi maksudnya Kalau seorang yang Sangat ahli Seorang filosof Yang sangat ahli Biasanya tidak akan Memelihara istri yang Baik Tapi istri yang galak Kurang lebihnya Seperti itu Kenapa harus Ditafsirkan Seperti itu Karena istrinya Itu namanya Adalah sentipe Yang kalau dalam Bahasa Indonesia Itu artinya Adalah kuda kuning Jadi memang Metafora ini Kayaknya diarahkan Memang pada istrinya Dan Sokrates pada waktu itu Kenapa harus menikahi Istri yang seperti itu Karena istrinya Memang galak Judas Jagode bahat Kan susah Ngelawan mama Kalau debat kan Maka Sokrates itu Membuat Menjadikan istrinya itu Sebagai Parameter Atau ukuran Kalau dia berhasil Berdebat dan menang Dengan istrinya Maka Sokrates Akan pede Berdebat dengan Filosof Manapun Yunani Nah tapi Kalau kalah Debat dengan istrinya Ya sudah selesai Dia gak akan berani Debat dengan orang lain Gitulah ceritanya Itu masalah yang pertama Masalah yang kedua Itu adalah bahwa Yang dimaksud dengan Filosof Oleh Sokrates Pada waktu itu Sebenarnya bukan hanya Sekedar filosof Pada waktu itu Ilmu pengetahuan Ilmu Kepercayaan Dan Filsafat Itu belum dipisah Sehingga Yang dimaksud dengan Filosof itu Biasanya juga adalah Ilmuwan Jadi makanya Cabang-cabang Filsafat pada waktu itu Di antaranya adalah Etika Matematika Ya bener kan Jadi bener-bener Ini fisika Nah ini menunjukkan Bahwa Ilmuwan itu Sebenarnya memang Harus menikahi Perempuan yang brengsek Ya kurang lebihnya Seperti itu Tapi kalau misalkan Kita lihat dari sudut Pandang perempuan Kenapa sih Perempuan Sokrates Itu brengsek Ya ada kemungkinan Bahwa yang sebenarnya Brengsek itu adalah Sokrates sendiri Nah kenapa Seperti itu Ya kan Sokrates tadi Mengatakan seperti itu Itu dalam sudut Pandang laki-lakinya Tapi kalau misalkan Kita berpikir-pikir Sokrates itu Menikah dengan Perempuan itu Dengan alasan Ingin mendisiplinkan Dirinya Karena dirinya itu Kurang disiplin Ingin membuat dirinya Lebih bertanggung jawab Ingin membuatnya Lebih strik gitu Membuat dirinya itu Lebih teratur kehidupannya Itu kata Sokrates sendiri Nah dengan demikian Sebenarnya yang bermasalah itu Sebenarnya adalah Sokrates Ketika dia akhirnya Tidak disiplin Ketika akhirnya dia itu Suka begadang terus Misalkan ketika dia itu Sebenarnya tidak Bertanggung jawab Dan sebagainya Maka istrinya menjadi galak Jadi istrinya menjadi galak Itu karena Sokrates gagal Untuk merubah dirinya Menjadi lebih baik Kan sebenarnya seperti itu Nah dari situlah Kemudian mendapatkan Sebuah jawaban Bahwa sebenarnya Ketika Sokrates itu Adalah seorang jenius Seorang yang hebat Di dunia perfilsafatan Dan sebagainya Maka sebenarnya Dia itu gagal Dalam menata kehidupannya Sehingga dia juga gagal Untuk berbahagia Dalam kehidupan Percintaannya Kan begitu ya Dan ini pada akhirnya Bermuara pada kesimpulan Yang tadi itu Bahwa seorang laki-laki Yang jenius itu Biasanya gagal Di dunia percintaannya Sokrates membuktikan Hal itu gitu Tapi Baiklah Oke Kenapa bisa sampai Seperti itu Harus kita garisbawahi Bahwa sebenarnya Orang-orang jenius itu Pada umumnya Mereka itu pendiam Dan penyendiri Mereka itu Gak suka berteman Semakin pintar seseorang Semakin sedikit temannya Begitu Ini jangan dijadikan alasan Kalau baraya misalkan Gagal berteman Kemudian baraya Ngaku diri jenius gitu ya Jangan dulu Mengidentifikasi seperti itu Atau mengdiagnosi seperti itu Tapi Orang-orang yang jenius Atau orang-orang yang cerdas itu Biasanya pendiam Karena mereka itu Selalu berpikir tentang Apa yang mereka lakukan gitu Apa yang dia lakukan gitu Jadi Kan misalkan Kalau kita mau berteman gitu ya Kita tuh Yuk kita nongkrong-nongkrong Di sana Di gitaran Di pinggir jalan gitu ya Begadang sampai malam Ngomongin hal-hal yang receh Hal-hal yang gak jelas gitu Dan sebagainya Nah orang jenius Gak suka sama hal yang seperti itu Kenapa saya melakukan ini Kenapa saya melakukan itu Kenapa dia begini Kenapa dia begitu Dia itu berpikirnya Sangat-sangat analitis Sehingga segala sesuatu itu Dipikirin gitu Jadi dia itu overthinking gitu Kalau banyak diantara orang-orang sekarang Yang udah gak usah overthinking Dan sebagainya Orang-orang jenius itu Hobi overthinking Hobi itu Kesukaannya itu disitu gitu Kesukaannya itu berpikir Tentang sesuatu yang Jauh dalam Kuat gitu Jadi kalau misalkan Diajak tentang sesuatu yang receh Yuk kita nginep di sana Kita ngobrol-ngobrol Apa dan sebagainya Main gitar dan sebagainya Orang-orang jenius itu Gak mau Ngapain saya kesana gitu Kan begitu Makanya banyak sekali Penelitian Yang menyebutkan Semakin cerdas seseorang Itu semakin sedikit temannya Alasan yang lainnya Itu adalah Karena berteman itu Menunjukkan bahwa Mentalitas kawanan kita itu Masih kuat gitu Jadi kita tuh masih Ada di Sistem biologis Dimana kita itu Tetap pengen ada Di tengah-tengah kawanan gitu Karena kalau misalkan Kita ada di tengah-tengah kawanan Predator itu Akan semakin sulit Untuk bisa menangkap kita Nah sedangkan orang-orang jenius Itu mandiri Mandiri secara Intelektual Kemudian gak suka Berkumpul-kumpul Dan sebagainya Karena mereka sudah Melihat realitas dunia Dan mereka relatif Bisa takut Atau tidak takut Bukan gara-gara naluri Tetapi gara-gara Mereka bisa mengindranya Nah karena itu Mereka gak terlalu suka Dengan berteman Ngapain juga berteman Kan saya sudah mandiri Secara finansial Saya sudah mandiri Secara intelektual Saya sudah mandiri Ngapain juga Saya berteman dengan orang-orang Kan kayak gitu Itu adalah alasan kenapa Orang-orang jenius itu Tidak suka berteman Dan kalau tidak suka berteman Maka itu alasan yang sama juga Ketika mereka Tidak usah Menjalin hubungan percintaan Mereka tidak tergantung Pada hubungan percintaan Kayak gitu Ngapain juga kayak gitu Itu yang pertama Kemudian alasan yang kedua adalah Bahwa orang-orang jenius itu Biasanya standarnya tinggi Jadi karena mereka itu jenius Mereka itu adalah pemerhati Mereka itu adalah orang yang Selalu mengevaluasi Melihat, menganalisis Jadi kalau baraya Ketemu sama orang jenius Jangan disangka Dia itu menganalisis baraya Sejak pertemuan pertama Ini baiknya gini Ini jeleknya gini Ini apa dan sebagainya Dan itu pun yang mereka lakukan Ketika mereka memiliki pasangan Atau memiliki perempuan Mereka itu standarnya tinggi Dan tentu saja Standar yang tinggi Tidak dimiliki oleh banyak perempuan Nah karena itu Maka laki-laki yang jenius itu Pada umumnya memang Gagal dalam menjalin hubungan percintaan Dan kemudian alasan ketiga Di antara sekian banyak alasan Yang gak usah saya jelaskan Alasan ketiga Kenapa laki-laki yang jenius itu Biasanya gagal dalam percintaan Karena mereka itu terlalu logis Sebenarnya semua di antara kita itu logis Sebenarnya Tetapi banyak di antara kita Yang menolak untuk menjadi logis Atau menolak menggunakan logikanya Karena apa? Karena sering berbenturan dengan emosi kita Dan sudah saya jelaskan Dalam episode-episode yang lain Misalkan ketika kita ditimpa sebuah masalah Maka kita itu cenderung Untuk menyalahkan pihak lain Karena apa? Karena itu menyenangkan Itu membuat kita tenang Nah itu kan gak logis Logisnya itu adalah Kita analisis diri Kita evaluasi diri Gimana caranya Agar kita bisa bangkit Tapi kan logis yang seperti itu Tuh gak menyenangkan Gak enak Gak bikin tentram Nah karena itu dihindari Nah orang-orang jenius itu Logis Sedangkan dunia percintaan itu Itu gak logis Gitu kan Kadang-kadang gak ada logika Yang kayak gitu Ya memang gak logis Nah karena itu Maka di dunia orang-orang jenius Percintaan itu menjadi sesuatu yang hambar Menjadi sesuatu yang apa sih Saya gak butuh yang kayak ginian Buat apa ya Kayak gitu gitu Jadi kadang-kadang orang jenius itu Menyebalkan gitu Dalam konteks itu gitu ya Makanya Ada sebuah penelitian Yang ditulis Dimulainya tahun 2003 Oleh Satoshi Kanazawa Orang Jepang Tapi kuliahnya di Selandia Baru Nah dia itu bikin sebuah penelitian Melibatkan Ratusan akademisi Ratusan profesor Ratusan Oh pokoknya orang-orang cerdas Ilmuwan-ilmuwan besar Yang kemudian menganalisis Ternyata Sebagian besar diantara mereka itu Tidak menikah Dan Sebagian yang menikah itu Justru produktivitasnya itu Turun drastis Ketika mereka menikah Jadi ada ilmuwan jenius Ilmuwan hebat Jago dalam begini dan begitu Dan seterusnya gitu ya Tapi ketika dia menikah Tiba-tiba Produktivitas dia dalam berkarya Produktivitas dia dalam penelitian Dalam membuat analisis dan sebagainya Itu turun drastis Begitu Gara-gara percintaan itu Dan ketika mereka harus memilih Misalkan Yaudah saya Tetap menjadi akademisi Justru malah hubungan percintaannya itu Yang gagal Yang bangkrut Makanya akademis jenius itu Pada akhirnya Harus memilih satu Di antara tiga pilihan Bahwa yang pertama itu adalah Bahwa mereka harus Mengedepankan prestasi akademis mereka Tapi kemungkinan Akan menghancurkan Hubungan rumah tangga mereka Atau mereka memilih Keluarga mereka Dengan kemungkinan Bahwa mereka Akan hancur Di dunia akademis Seperti yang Dianalisis oleh Satoshi Dan yang ketiga adalah Mereka berusaha untuk Melakukan kedua-duanya Tapi biasanya jadi gagal Untuk melakukan kedua-duanya Nah Satoshi Kanazawa Itu kemudian menjelaskan Bahwa ini terkait dengan Evolusi manusia Evolusi laki-laki Jadi begini Baraya Ketika si laki-laki itu Masih Belum menikah Sudah puber Tapi belum menikah Atau belum memiliki pasangan Dan lain sebagainya Maka si laki-laki itu Cenderung akan berusaha Untuk mencari perhatian Dengan Mengeksistensikan dirinya Nah kan si laki-laki itu Ya karena Belum punya jodoh Belum punya apa Makanya dia itu Pengen menunjukkan Siapa saya yang sesungguhnya Nah salah satunya adalah Dengan prestasi akademis Kalau misalkan ada Seorang yang jenius Di dunia akademis Ya dia akan menunjukkan Atau Menunjukkan eksistensi dirinya itu Dengan Nilai-nilai akademis Kan begitu Makanya Nilainya menjadi sangat tinggi Tapi Setelah dia menikah Dia sudah menganggap Saya gak usah melakukan Pertunjukan eksistensi diri lagi Karena saya sudah menikah Saya sudah mendapatkan pasangan Jadi gak usah Makanya nilainya itu Langsung drop Langsung tidak berprestasi lagi Langsung tidak produktif lagi Begitu Itu menurut Kanazawa Ini seperti perempuan Sama seperti perempuan Jadi perempuan itu begini Kalau perempuan sudah puber Tapi belum menikah Dia giat sekali Untuk berdandan Iya kan Merawat diri Wah segala rupa Dia menghabiskan Sebagian uangnya itu Bener-bener untuk perawatan diri Untuk apa Setelah menikah Pakai dasteran Gendut Dan sebagainya Cenderung tidak merawat diri Kenapa? Ya karena Dulu itu Dia didorong untuk mencari pasangan Setelah mendapatkan pasangan Ya udah Misinya selesai Maka dia Biasa-biasa aja Nah di dunia laki-laki juga Seperti itu Si laki-laki itu Akan berusaha Untuk menonjolkan dirinya Di depan Pesaing-pesaing Laki-laki yang lain Untuk bisa dilihat Sama perempuan Katakanlah seperti itu Nah setelah mendapatkannya Ya sudah drop Begitu Tapi itu analisis Dari Satoshi Kalau misalkan Baraya tidak setuju Ya tidak apa-apa Tapi memang ada penelitiannya Di jurnal psikologi Makanya dalam Kaitannya dalam hal ini Adalah harus ditekankan Bahwa Pria yang jenius itu Sebaiknya memang Dalam tanda kutip Tidak menikah Sebab kalau menikah Dia akan menghancurkan Kehidupan rumah tangganya Atau Dia bertahan dengan Kehidupan rumah tangganya Tapi dia menghancurkan Kehidupan akademisnya Pilihan yang benar-benar sulit Dari inilah Saya kemudian berpikir Kenapa Rocky Gerung Tidak menikah Terima kasih Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh